Halo selamat malam, kita hari ini main ke temennya Gus Al, sesama pecinta cupang. Jadi nanti kita bisa berbincang-bincang bagaimana reaksinya ketika sesama kompleks cupang ini berkumpul untuk saling berkoordinasi tentang perkembangan cupang di grup UGAN. Dan ikuti terus channel pecinta merah putih. Selamat malam, kembali lagi ke channel pecinta merah putih. Hari ini kita main ke rumah Mas Adi, yang mana Mas Adi ini penggiat cupang, ikan-ikan hias, tapi spesifikasinya di cupang. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait perkembangannya gimana sih cupang itu diberhubungan, di purwudhati, itu antusiasnya seperti apa. Selamat malam Mas Adi ya. Selamat malam Mas. Berhubung masih suasana lebaran Mas Adi. Ini yang pertama, Bang Aitin Wur Paidin. Selamanya gini aja Mas Adi. Mas Adi sudah berapa lama? Sebenarnya dulu sebelum ramai kayak gini, mungkin 7-8 tahun yang lalu sudah pernah dicumpul di cupang. Iya, Mas Adi beding ternyata jenis-jenisnya itu masih kurang banyak seperti warna-warna saat ini. Setelah perkembangan kawin silang-kawin silang itu banyak ternyata sekarang variasinya. Variasi sekarang lebih menarik, jadi saya dari dulu vakum, terus sekarang kalau lihat-lihat apa namanya? Kembangan dari jenisnya semakin banyak, warnanya bagus-bagus, jadi tertarik lagi untuk membudidayakan, terus menambah koleksi lagi. Waktu vakum Mas Adi pegang apa komunitasnya? Sebenarnya banyak, Mas. Jadi saya sendiri kan juga kecomania. Kecomania, saya lihat kok banyak piala-piala disini. Jadi apa namanya? Ini waktu musim COVID-19 ini, sementara kan kita tidak ada perlombaan. Jadi beralih ke ikan ini buat hiburan, ya Alhamdulillah malah jadi rezeki juga. Sampingan jadi utama nih Mas. Antusiasnya rame Mas ya, pembelinya bagus. Untuk saat ini ngurangi mungkin baru 3-2 bulan ini. 2 bulan. Antusias dari perwadadi mungkin sudah banyak pengeminatnya, penghobi. Jadi insya Allah nanti kiranya tidak ada PSBB. Nanti sudah tidak diperlakukan, mungkin insya Allah nanti di perwadadi akan diadakan kontes cupang. Jadi selama ini mungkin saya belum pernah lihat untuk perlombaan cupang, antar perlombaan cupang. Nah mungkin kalau di kota lain seperti Kudus, Pati, Semarang itu sudah banyak Mas. Tapi kalau diperlombaan di selama ini cuma setahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali itu pun acara di Dinas Perikanan. Dinas Perikanan. Dari rekan-rekan penuh hobi ini kita punggungkan. Jadi kita belajar kemana biar melebih tahu cara penilaian mengenai getariannya. Bagaimana yang cupang yang dapat diberi penghargaan itu spesifikasinya bagaimana. Supaya lebih detail lagi Mas. Jadi semoga nanti kalau misalnya ada laberan ikan atau perlombaan cupang kontes mungkin diperlu jadi dan sekitarnya penghubi, penikmat, pecinta cupang ini mungkin semakin banyak. Dan menambah mungkin peternak itu lebih bersemangat untuk membudayakan, beresplorasi kawin-kawin. Tapi kalau kayak gini melalui media online bagaimana Mas penjualannya? Kalau melalui reaksi, jadi untuk pemula biasanya itu kendala di social media, melalui IG, Facebook, ataupun yang lainnya. Itu yang perlu diperhatikan, yang pertama itu video. Jadi tidak salah-salahan harus membuat video lebih bagus, lebih jernih, atau pakai soliter yang khusus. Supaya bisa membuat, melihat detail ikannya. Nah, detail ikan itu terlihat, warnanya terlihat, sisinya terlihat. Jadi untuk pecantikan seninya kan terlihat. Jadi konsumen itu bisa melihat, wah di ikan ini betul-betul menarik. Menarik. Iya, semenarik mungkin ya. Nah, semenarik mungkin. Dan yang kedua itu mengenai, apa namanya, untuk jenis, untuk skripsikan lebih detail, umurnya berapa, jadi pembeli tahu bahwa kualitas dan nama ikan cupang itu dikit apa. Soalnya saya dengar, banyak kayaknya mas ya, spesifikasi ikan cupang itu ada. Mungkin sekarang, berapa ratus, mungkin berapa ribu, ya. Belum lagi, grid harganya dari yang paling bawah sampai yang konsumsi orang-orang berkelas masih. Jadi mulai dari cendolan ya, namanya cendolan itu harga anak SD, mulai dari SMP-SMP, SMP-SMP ada, sampai jutaan pun juga ada ternyata mas ya. Itu yang membuat ternyata bisnis jepang pun ternyata juga menggiurkan sebenarnya. Ya, jadi hobi menjadi rezeki. Berarti sudah lama mas Pakum di burung ya, kicomania ya. Ya, waktu ini masih ternak mas, jadi masih ternak. Lobet, kenari, masih juga ya ada kicoman-kicoman lainnya. Mungkin selama ini kan kita tidak keterbatasan untuk kemampuan burunya di lombakan yang terbatas. Jadi sementara kita beralih ke manuver ke ikan buru. Tapi kalau ikan itu, kalau dilihat itu adem mas. Adem ya. Ya, air masuknya. Jadi kalau sering lomba di perkecohan, kita itu seringnya teriak, menyalahkan sana-sini. Jadi malah lebih menikmati ikan, saya rasa. Karena tidak ribet kayaknya mas ya, di jepang ya. Tidak mudah stres juga ya, jepang mas ya. Tidak mudah ribet, asal mungkin pergantian air itu. Pergantian air yang perlu dijaga. Dijaga rutinitas, terus pakannya yang wisigenis. Kadar garamnya mungkin. Kadar garam, terus melalui campuran kapang, itu harus diperhatikan juga. Kebersihan juga, jadi insya Allah nanti ikan itu akan sehat. Ikan sehat dan berumur panjang. Biasanya bisa bertahan berapa lama mas? Satu ikan cupang itu mas rata-rata usia. Kalau cupang rata-rata usia itu 2-3 tahun. Lumayan mas ya. Jadi, mungkin kalau lebih dari itu, mungkin perawatannya bagus sekali. Ada tertarik mungkin mas, selain ikan cupang mas? Mau coba-coba hal lain lagi? Ini untuk sementara penambahan kegiatan sudah cukup mas. Jadi, di cupang sudah membuat capek mas ya? Jadi, hiburan juga kadang lihat kalau disini waktu banyak pekerjaan lain, lihat ikan terjadi fresh. Eh, ada yang minat dijual tambah fresh lagi. Tambah fresh lagi. Istilahnya, bahasa Jawa itu, tidur-tidur lebih dari cewek. Saya kemarin kan juga kaget ketika mas Ta'in itu, terus Alini yang penggiat multimedia. Kok beralih ke cupang? Saya rasakan kurang terlalu jauh dari multimedia ke cupang. Dan ternyata mas Ta'in juga pernah punya histori di Kicau Mania. Ternyata juga sudah berkawan-kawan dengan mas Adi. Iya, iya. Terus kok kepikiran, ayo kita nanti main untuk ke tempatnya mas Adi. Yang lebih, apalah kurang lebihnya terkait ikan cupang ini seperti apa? Jadi, mungkin kalau dari rekan-rekan yang kemarin, akibat dampak COVID ini mas ya, jadi tidak ada keterbatasan kegiatan, terus pekerjaan jadi hilang mungkin. Menjaga tetap produktif meskipun di rumah mas ya. Jadi, untuk pendapatan dari awalnya itu pekerjaan yang utama, jadi itu sudah hilang, kita beralih ke lain yang bisa menghasilkan hasil. Sampingan namun tidak kalah dengan bahasa utama mas ya. Sebenarnya. Jadi, manuver-manuver untuk mendapatkan penghasilan itu bagus. Beralih ke apapun itu bagus. Kegiatan yang mendapatkan penghasilan, ya pokoknya obah-obah mesti isonambah. Ya, obah-obah mesti isonambah. Kalau orang Jawa itu orang obah-orang mamah. jadi gitu mas. intinya tetap produktif meskipun di rumah saja. Apalagi konsumsi terkait ikan hias juga sudah mulai bagus. Minatnya juga masih terjaga. Tidak mengurangi aktivitas lama istilahnya ya. meskipun tetap di rumah kita tetap bisa berkarya. Dari hobi menjadi rejeki. Banyak kok ternyata yang bisa kita ganti ketika kita di rumah. Apalagi setelah kita di rumah itu harus memutar otak bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan ketika pekerjaan utama itu sudah mulai tidak bisa diharapkan begitu banyak. Kalau di luar kota lainnya gimana saja mas biasanya? Saya biasanya ada Pati Semarang terus Solo mungkin Solo juga ada Boyolali Belali Jadi ya kota-kota terdekat dulu mas kalau luar pulau luar provinsi kita belum bisa belum 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 tapi untuk kota-kota terdekat antusias masih bagus ternyata mas untuk saling koordinasi bagaimana cara untuk lebih lanjut kawin silang itu yang lebih seperti apa jadi menjaga kontur warna supaya tidak mudah gimana jadi kita sebisa mungkin dari indukan itu yang spesifikasi yang mumpuni jadi kualitas itu usia kawin itu berapa jadi kualitas itu sangat sangat dibutuhkan dibutuhkan dan dijaga mas ya ini kok saya lihat antar cupang ini antar tempatnya kok harus disekat itu gimana mas sebabnya apa gini mas kalau dia tiap hari dibuka iya dia baru dibuka cupang itu kalau sudah dipisah dipindahkan ke botol solitar namanya itu nanti kalau dicampurkan ke koloni lagi itu bertengkar pasti itu jadi setelah kita pindah solitar dipindah ke mungkin bekas akwa satu setengah liter itu nanti dibuka kadang kadang disekat itu untuk mengurangi apa namanya ya energi bertarung itu tadi tingkat interaksinya interaksi itu nanti kalau setiap dibuka nanti yang mentalnya down nanti kualitas ikan itu jadi tidak berarti bisa stress juga meskipun kualitas stressnya itu rendah mas jadi berburu dibuka itu mungkin 5 menit beberapa tinggal waktu sehari mungkin 4 kali 5 kali nanti disekat lagi jadi mengenai apa namanya interaksinya interaksinya itu terjaga untuk pakannya gimana untuk pakan paling bagus itu pakan hidup diantaranya jentik nyamuk jentik nyamuk terus kutuk air terus cacing supra kalau untuk jentik nyamuk itu caranya gimana mas biar kita bisa memproduksi sendiri kalau kita bisa produksi sendiri itu kalau di rumah menurut saya kurang bagus jadi kita bisa cari keselokan yang kotor mungkin harus harus berbasah-basah dan berbasah terima kasih biasanya pemelimpin hobi cupang pemelihara cupang penangkat cupang itu biasanya kalau saya pribadi mending tidak usah beternak jentik nyamuk karena usia jentik nyamuk itu kan 1-10 hari sudah jadi nyamuk terlalu singkat jadi untuk melindungi keluarga kita lebih baiknya kita menggunakan kutu air yang lebih bagus atau cacing supra kira-kira begitu bulan kita malam ini tentang ikan cupang mungkin bisa menambah wawasan terhadap teman-teman sesama penggiat cupang untuk lebih bisa mengedukasi meskipun tidak banyak yang disampaikan oleh mas Adi tadi saya kira cukup menjadi bekal awal bagi pemula-pemula yang akan menggiat cupang sekian dari kami tentang bincang-bincang kali ini terkait ikan hias cupang sampai jumpa lagi di channel konten berikutnya tentang ikan cupang salam pecinta merah putih selamat menikmati selamat menikmati